Intro Seperti inilah apel akbar kesiapan personil pengawas pemilu yang digelar di Stadion Bataro Katong Ponorogo. Sebanyak 3.496 dari 21 kecamatan terdiri dari 308 desa yang ada di Ponorogo ini siap mengawal jalannya pemilu 17 April 2019 mendatang. Apel akbar ini dipimpin langsung Ketua Bawaslu Kabupaten Ponorogo. Kegiatan dengan tujuan untuk mengawal pelaksanaan pemungutan hingga penghitungan surat suara, mulai dari tingkat TPS hingga penghitungan suara di tingkat KPU. Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Ponorogo Mohamad Saifullah mengatakan, hingga saat ini situasi keamanan di wilayah Ponorogo masih dalam keadaan aman. Bahkan pihaknya memerintahkan jajaran untuk melakukan patroli bersama pihak kepolisian untuk mencegah pelanggaran pidana pemilu dan menghadapi masa tenang. Tak hanya itu, Bawaslu Ponorogo juga meminta anggota pengawas pemilu memantau dan mengawasi serta ikut menertibkan alat peraga kampanye pada masa tenang sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Pengawasan di hari tenang. Ini untuk jumlah total berapa Pak? Jumlah total 3.496. Dari pengawas TPS, pengawas desa, pengawas kecamatan dan setap, dan pengawas Bawaslu Kabupaten bersama-setap. Harap ke depan bahwa dengan kesiapan seperti ini, kami kompak dan solid melakukan pengawasan sesuai dengan kode etik dan tugas yang diatur sesuai dengan peraturan pemilu. Dalam pemilu serentak ini, Bawaslu telah menyiapkan Google Form sebagai sarana laporan petugas pengawas TPS untuk melaporkan secara online sehingga di wilayah Ponorogo tidak terjadi pelanggaran pemilu. Sementara kegiatan ini diakhiri dengan hiburan musik dangdut untuk menghibur para pengawas pemilu yang hadir dalam kegiatan apel akbar tersebut. Dari Ponorogo, Edi Saputra, GRTV Terima kasih telah menonton!